IMPACT FAMILY IMPACT FAMILY IMPACTING THE WORLD THROUGH HEALTHY FAMILY Shalom, saudara-saudara Sampai berjumpa dalam IMPACT FAMILY Saudara-saudara, bagaimana keadaan saudara semua? Saya harap saudara dalam keadaan baik ya Sekarang ini masih banyak berjangkit Penyakit flu Kelihatannya flu Lalu kalau dites, banyak yang positif karena COVID Jadi saudara masih tetap harus menjaga dengan Memakan makanan yang fit Vitamin Dan juga makanan yang sehat Supaya tubuh, daya tahan tubuh ini kuat Daya tahan tubuh kita baik Karena walaupun Tuhan itu memelihara kita Menyertai kita Tapi kita juga menggunakan akal budi Supaya kita tahu bagaimana kita menjaga kesehatan Baik anak-anak, baik orang tua Apalagi yang sudah lansia Tubuh kita ini sudah melemah Dan kita harus menambahkan suplemen Menambahkan vitamin yang menjaga kesehatan Jadi Tuhan memakai kita Dan kita juga perlu menggunakan akal budi yang sudah diberikan kepada kita Seperti Tuhan memilih pahlawan Dikatakan pada waktu Malekat bertemu dengan Gideon Gideon ini anak Yoas Dan pada waktu dia bertemu Malekat ini mengatakan demikian Dari hakim-hakim Fasal 6 Ayat 12 Malekat Tuhan menampakkan diri kepadanya Dan berfirman kepadanya Tuhan menyertai engkau Ya pahlawan Disebut sini pahlawan ya Yang gagah perkasa Mungkin badannya Gideon itu gagah Dan dia memang gagah perkasa mungkin kuat ya Dan juga keren tentunya Kuat Tuhan memilih dia Tetapi kita lihat saudara Pada waktu Gideon diberitahu Bahwa dia yang akan dipilih untuk maju berperang Walaupun itu yang datang Sudah memberitahu Dia utusan Tuhan ya Tetapi dia masih ngetes Dia bilang Saya pengen tahu kalau ada tanda Dia kasih malekat itu makan Daging dan roti ya Lalu Waktu disuguhi Malekat itu menyentuh Dan Daging dan roti itu terbakar Nah dia bilang Wah benar Saya ketemu sama malekat Tuhan Wah Dia ketakutan ya Karena kalau orang bertemu dengan Tuhan itu bisa mati Jadi dia pikir Wah aku akan mati ini Karena ketemu malekat Tuhan Tetapi Tuhan memberitahu ya Ini di Ayat 24 Lalu Gideon mendirikan mesbah disana Dan Tuhan menamainya Tuhan itu keselamatan Ya Dia mendirikan mesbah bagi Tuhan Dan menamai Tuhan itu keselamatan Mesbah itu Masih ada sampai sekarang Di Ofra ya Tuhan itu keselamatan Yehova Shalom Ya Tuhan itu keselamatan Jadi saudara Gideon ini Setelah Berbincang-bincang ya Dia juga masih ingin minta tanda Aduh aku mau tahu pasti Ini benar Tuhan apa bukan Jadi Dia Waktu Memotong Bulu domba Ya Dia taruh Di satu tempat Lalu dia berkata Kalau Maaf ya Maaf saya itu minta tanda Kalau Bulu ini Nanti Malam kan ada embun ya Kalau paginya Bulu ini tetap kering Sekitarnya itu basah Oke itu tandanya Dia tidur Pagi baru bangun Dia lihat Eh Bulu-bulunya ini kering Dan sekitarnya itu basah Wah Ini Pekerjaan Tuhan pasti Tapi Dia masih minta lagi Tanda satu lagi Aduh Tuhan maaf ya Saya kepengen satu lagi Tandanya Lalu Dia bilang Sekarang sebaliknya Nanti kalau dia tidur Pagi Yang kena embun itu Bulu-bulu ini Bulu-bulunya itu basah Tetapi sekelilingnya kering Dan itu terjadi Baru dia yakin Bahwa ini Mesej dari Tuhan Ya Lalu Dia mulai bersiap-siap Dan Pada waktu Dia mengumpulkan tentara Waduh orangnya Banyak sekali semuanya Karena mereka itu Keadaannya sudah menderita Bangsa Israel Amori ya Lalu Lalu Midian ya Midian Lalu Bugidion Mengumpulkan tentara-tentara Yang banyak Tuhan berkata Wah Kebanyakan ini Ya Supaya kamu tahu Bahwa aku Menyertai kamu Sedikit aja Sedikit Lalu mereka yang Merasa masih Belum yakin Mau berperang Disuruh pulang Ya Setelah mereka pulang Jumlahnya Masih banyak Tuhan bilang Masih kebanyakan Akhirnya tinggal 300 Bagaimana berperang Dengan 300 orang Biasanya Dengan beribu-ribu orang Tetapi Dengan 300 orang ini Tuhan memberitahu Bahwa dia akan Menyertai Namun kita lihat Sudara dalam ceritanya Di fase 6 Fase 7 Hakim-hakim Dia menggunakan Strategi juga Taktik Ya Jadi Bukan didikte Satu persatu Oleh Tuhan Tetapi dia Menggunakan Cara Orang-orang ini Dibagi Tiga bagian 100 100 Dan mereka Disuruh membawa Apa Membawa ini ya Buyung Buyung itu Ditaruh Di dalamnya itu Ada Api Maksudnya Ya ada Ada itu Apa istilahnya Nah Lalu nanti Orang dari Musuh Itu akan melihat Kelihatan mereka Tiga kelompok Yang banyak Dengan Suluh Dengan Kelihatan Ada Api-api Begitu ya Nah pada waktu itu Dia akhirnya Bisa mengalahkan Musuh Dan Keadaan Negara itu Negara Israel itu Menjadi Damai Bersama Gideon Ini sampai Berapa Puluh tahun Mereka Keadaannya Damai Nah saudara-saudara Disini kita lihat Memang Dia adalah Seorang pahlawan Ya Gideon Karena gagah Dan dapat Mengalahkan musuh Namun kita lihat Bahwa dia Banyak menggunakan Taktik Cara Berperang Nah Tuhan Mengapa memilih Gideon Nah Gideon ini juga Tentunya Seorang yang Pandai Menggunakan Strategi Pandai Menggunakan Akal budinya Bagaimana Cara Menghadapi Musuh Di dalam Peperangan Namun Jangan Salah juga Memang disini Tuhan mengatakan Bahwa dia yang Akan Menolong Menyertai Sehingga Gideon Musuh-musuh itu Diserahkan Kedalam Tangannya Jadi saudara Marilah Anak-anak muda Juga ya Di dalam Menghadapi Membuat skripsi Membuat Tesis Atau Saudara Sekolah Saudara Tetap Berdoa Tuhan akan Menolong Saudara Namun Saudara juga Harus Menggunakan Akal budi Supaya Belajar Dengan Baik Tidak Hanya Belang Tuhan Sudah Menolong Saya Sudah Tidak Usah Belajar Tapi tetap Belajar Dengan Baik Ya Kita Ikut Kegiatan Bersama-sama Dengan Teman-teman Kita Beribadah Bersama-sama Namun Kita juga Percaya Penuh Tuhan Akan Menyertai Kita Tuhan Terima kasih Tuhan Karena Melalui Membaca Tentang Cerita Gideon Ini Kami Dikuatkan Tuhan Beserta Dengan Kami Tuhan Beserta Namun Kami Juga Harus Menggunakan Apa yang Sudah Tuhan Berikan Pada Kami Akal Budi Kepandaian Menggunakan Strategi Strategi Di dalam Pelayanan Ataupun Di dalam Belajar Di dalam Berdagang Tuhan Tuhan Berkati Supaya Kami Tahu Bagaimana Memelihara Tubuh Ini Demi Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Mengutap Syukur Atas Semua Yang Sudah Tuhan Berikan Pada Kami Dan Ampun Selah Dosa Kami Kami Hidup Berkenan Kepada Tuhan Demi Nama Yesus Kami Berdoa Amin Begitu Sudara-sudara Kita Belajar Seorang Paklawan Lagi Gideon Yang Mengatakan Jehova Shalom Sampai Berjumpa Ciao